Benar-benar viral, beredar kabar bahwa khusus KPM BPNT Murni ada 9 juta KPM yang dapat bonus akhir tahun dengan nominal 500 ribu rupiah tunai Bagi KPM PKH Murni jangan berkecil hati, semoga ada bansos tambahan ya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan sangat menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat PPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang benar-benar viral Redar kabar bahwa khusus KPM BPNT Murni ada 9 juta KPM dapat bonus akhir tahun dengan nominal 500 ribu rupiah tunai Bagi KPM PKH Murni jangan berkecil hati, semoga ada bansos tambahan ya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe Socoran terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal alamin Dan juga jangan lupa siapa sosial di akhir periode bulan Desember 2023 Kita akan bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah kepada penonton setia Yang tentunya sudah subscribe, like, komen, dan share Dan menonton hingga akhir setiap video terbaru dari kami Semoga di antara teman-teman semuanya ada yang beruntung ya Amin amin ya robbal alamin Nah baik siapa sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial dimanapun anda berada Alhamdulillah ya sahabat sosial di Jumat Berkah Banyak informasi yang beredar di media sosial Bahwa keluarga penerima manfaat Khususnya KPM BPN Timurni Kabarnya mendapatkan bantuan sosial tambahan akhir tahun Dengan nominal 500 ribu rupiah per penerima Nah apakah kabar tersebut benar Ataupun kabar tersebut hanya kabar burung belakang sahabat sosial Nah kita akan jabarkan nanti Kemudian bagi KPM PKH Murni Jangan berkecil hati Semoga ada bantuan sosial tambahan ya Nah apakah KPM PKH Murni tidak mendapatkan bantuan sosial apapun Atau tambahan di akhir tahun 2023 Nah seperti apa beritanya Mari kita simak bersama-sama Sahabat sosial dimanapun anda berada Kita mengutip dari beberapa keluarga penerima manfaat di media sosial Yang menyatakan bahwa KPM BPN Timurni mendapatkan bantuan sos 500 ribu rupiah lagi Di akhir periode bulan Desember 2023 Yang kabarnya adalah untuk BPNTnya sudah cair Kemudian juga PKHnya sudah cair Dan juga yang terakhir BLTL Nino nya sudah cair Kemudian ada saldo masuk lagi 500 ribu rupiah di kartu KKS masing-masing Nah apakah benar Nah teman-teman bisa lihat di layar kaca ya Yang pertama adalah dikabarkan oleh subscriber Bahwa ada saldo masuk hari ini Yaitu tentunya tanggal 22 di Jumat Perkah Ada saldo masuk di BNI Pandai Bansos Dengan nominan 500 ribu rupiah KPM tersebut Yang pertama BPNTnya sudah cair untuk pre-October Kemudian juga BPNT November-Desember sudah cair Nah kemudian tiba-tiba pada hari ini Ketika dicek ya Kemarin BLTL Nino nya sudah cair 400 ribu rupiah Kemudian ada saldo masuk lagi di hari ini 500 ribu rupiah Nah KPM tersebut kaget Apakah bantuan tersebut bonus atau bantuan apa lagi Nah tentunya Nah nanti kita bahas bersama-sama ya Kemudian ada lagi Di samping tadi adalah Bank BNI atau Bank Negara Indonesia Ada kabar terbaru yaitu dari Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia Yang menyatakan bahwa ada saldo juga masuk 500 ribu rupiah Alhamdulillah Desember cair 400 ribu rupiah Tanggal 20 Yaitu kemarin untuk BLTL Nino Kemudian 500 ribu rupiah tanggal 22 Jadi selang 2 hari Dari pencairan BLTL Nino Kemudian cair lagi 500 ribu rupiah Sama dengan subscriber channel Nauravlog tadi Yang menyatakan bahwa hari ini ada saldo masuk 500 ribu rupiah ya sahabat sosial Kita kulik ya Atau kita gali informasi lebih dalam di kolom komentar Nah di dalam ada yang menyatakan 500 ribu itu bantuan apa ya Kemudian si KPM tadi yaitu Bank BSI yang mendapatkan 500 ribu rupiah tadi Menyatakan tambahan akhir tahun ya teman-teman semuanya untuk pendapatnya ya Kemudian disini ditegaskan lagi intinya Intinya sudah keluar 400 ribu rupiah plus 500 ribu rupiah Gak sanggup balas cetanya Jadi intinya seperti itu ya teman-teman semuanya Kemudian dibawa tapi itu beneran kan tambahan 500 ribu rupiah gahoks ya Jadi KPM tersebut Tanggal 20 sudah mendapatkan BLTL Nino Kemudian hari ini mendapatkan Bansos 500 ribu rupiah Nah kita kaitkan dengan informasi terbaru di media sosial ya Di laman yaitu pikiran rakyat media network Disitu tertera ada Nah disini tertera ada ya teman-teman semuanya Bansos berupa uang tunai Senilai 500 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat atau KPM Secara sekaligus kepada para peserta program sembako atau BPNT Yang tidak menerima program keluarga harapan PKH Sebanyak 9 juta peserta BPNT berhak untuk menerima bantuan tersebut Nah dari informasi tersebut ya dari medan1.id Bahwa kabarnya adalah KPM BPNT murni yang tidak mendapatkan PKH Atau BPNT murni yang tidak plus PKH ya teman-teman semuanya Itu ternyata mendapatkan Bansos 500 ribu rupiah lagi Khusus untuk 9 juta penerima saja Jadi seperti itu untuk informasi terbaru Namun perlu menjadi catatan bahwa belum ada informasi dari pemerintah Apakah 500 ribu rupiah itu adalah bantuan sosial akhir tahun Atau bantuan sosial tambahan Nah kita juga belum mendapatkan informasi resmi Ataupun konferensi pers dari Baik itu pemerintah pusat, kementerian sosial Ataupun kementerian keuangan Terkait 500 ribu rupiah tersebut Namun kabar tersebut sudah viral sekali Dan tidak sedikit juga yang menyatakan bahwa sudah mendapatkan Bansos 500 ribu rupiah tersebut Ya sahabat sosial Jadi coba dicek secara berkala deh Apakah teman-teman semuanya yang lain juga ada saldonya 500 ribu rupiah Apabila ada saldonya 500 ribu rupiah Berarti memang ada Bansos tambahan Namun apabila khusus KPM BPN Tempurni ya yang ngecek ya Karena memang informasinya adalah KPM BPN Tempurni saja untuk 9 juta KPM Jadi seperti itu hingga sore hari ini untuk informasinya Dan kabarnya bisa cari lewat KKS dan Petepos Indonesia Jadi seperti itu teman-teman Nah kemudian kita ke informasi yang kedua adalah Bagi KPM BPN Tempurni Jangan berkecil hati Semoga ada Bansos tambahan Jadi teman-teman untuk KPM PK Hamurni Banyak yang bertanya dan banyak juga yang Bersedih ya karena yang pertama tidak mendapatkan Bansos PLTL Nino Yang kedua adalah Ada kabar beredar yang itu 500 ribu rupiah bonus juga tidak dapat untuk KPM PK Hamurni Namun jangan berkecil hati bagi KPM PK Hamurni Yang penting adalah PK hanya lancar Kemudian juga di tahun depan juga berkesempatan mendapatkan bantuan sosial Yaitu bantuan pangan beras 10 kg Semoga saja kedepannya lebih baik ya Baik itu KPM BPNT, KPM PKH Nanti sama-sama mendapatkan Bansos tambahan Di tahun depan ya Tentunya pemerintah punya alasan tertentu Kenapa KPM BPNT lebih diutamakan untuk mendapatkan Bansos PLTL Nino ya Sahabat sosial Semoga dari segi lain untuk KPM PK Hamurni tetap semangat Dan juga semoga teman-teman semuanya segera sejahtera Agar nanti tidak bergantung kepada bantuan sosial Baik dari ekonominya, pendapatannya Dan juga nanti rumahnya semoga segera bagus Amin amin Kita berharap di tahun 2024 Lebih baik dari tahun 2023 Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh